Hai semuanya, balik-balik sama gue di Airworld Independent Dust Disini gue sama kedatangan tamu nih, tapi tamu ini yang dari kemarin juga di video juga sudah ada Ya itu perkenalkan diri dong, bapak siapa bapak? Perkenalkan nama saya Ngeweh, sebagai editor dan sebagai omnya juga sih Ya jadi sebenernya ini tuh om gue, jadi kali ini gue akan kayak biasa, gue akan ngerespon beberapa topik yang hal layak umum Tapi lagi dibahas perbincangan dan gue akan membawakan opini gue kali ini Coba deh, ada berita apa nih hari ini nih? Hari ini ada berita viral disertasi hubungan seks tanpa nikah halal di Uwin, Sunan Kalijaga Ini penjelasan Dr. Abdul Aziz, berita ini dari tribuntimur.com Tribuntimur tuh? Tribuntimur.com Tribuntimur.com, dan gue gak tau karena banyak banget tribuntimur yang dibilang tribuntum Karena tribuntum banyak, gak tau Banyak hoaxnya ya katanya ya Gak tau juga Iya, kita tidak bisa menyangka, cuman kata orang-orang katanya nih Katanya Katanya ya, kita tidak bisa memastikan Tapi katanya tribuntum banyak rada-rada hoax gitu sih Tanya kali ini dari tribuntum, coba dibacakan beritanya apa Viral disertasi seks tanpa nikah halal di Uwin, Sunan Kalijaga Ini penjelasan Dr. Abdul Aziz Sebuah disertasi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta membuat heboh Disertasi adalah karya ilmiah yang disusun untuk meraih gelar dokter Dengan menguji hipotesis yang sudah ada Kajian ini memaparkan pemikiran dari pemikiran Islam Muhammad Yahrur tentang celah hubungan seks di luar nikah yang dibolehkan Sedangkan Islam sedang tegas melarang hubungan seks di luar pernikahan Hukum itu berlaku dan dipahami seluruh muslim di dunia Mayoritas agama lain juga memperlakukan aturan yang sama Bener gak? Menurut gue sih bener sih Tapi bentar-bentar, jadi intinya Hipotesis skripsi ya Jadi jatuhnya hipotesis skripsi dong ya Hipotesis skripsi dimana dia membahas hubungan seks di luar nikah Di luar pernikahan Dan itu maksudnya diperbolehkan Diperbolehkan hanya di UIN Di UIN UIN itu Universitas Islam Negeri ya? Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tapi menurut gue seks di luar nikah itu juga wajar-wajar aja sih Menurut gue Tapi Masih ada batasnya Wajar aja Menurut gue Menurut gue Tapi menurut Abdul Aziz Menurut gue, menurut gue itu wajar Sah, halal Di luar nikah Di luar nikah Dengan syarat Tidak dilakukan di tempat terbuka Tidak dengan perempuan bersuami Oke Bukan secara humuh dan bukan insek Insek itu Ini ya, saudara-saudara Keluarga-keluarga insek saya Terus Di berita cuma dituliskan seperti itu Di berita dituliskan seperti itu Dan Oke nih Gue gak tau ini tribun benar atau gak Dan seumpama ini benar Gue sangat kaget Ada sotu dokter Apalagi Disini sudah dijelaskan Di tribun Nanti ada link ya Beri sumber beritanya ya Dimana dia bilang Seks duluan Nah itu halal Kalau gue Itu balik lagi ke personal Menurut gue Itu fine-fine aja Tak asal tidak mengganggu Masyarakat Ngerti gak selu? Karena Karena di luar negeri pun Banyak terjadi hal seperti itu Dan kita tidak boleh tabu Dan menurut gue Di dalam Islam pun Itu kan memang Sebenarnya tidak boleh Tapi sudah ada Gimana Kalau lo melakukan sesuatu hal Yang dilarang Itu ada Konsekuensinya Kalau menurut gue sendiri sih Itu sah-sah aja ya Selagi dimana Lo tidak merugikan orang lain Toh lo sendiri yang rugi Dan sebagai masyarakat luas Ketika ada orang yang seperti itu Kalau lo mau mengingatkan Silahkan Tapi sebelum lo mengingatkan Coba deh lo ngaca Sama diri lo sendiri Dan juga Pertanyakan Sama diri lo Emang Fine aja gitu Apa benar-benar aja gitu loh Dan itu juga yang ngebuat Gue mungkin Gue memang Kesan gue Gue tidak berpengalaman banyak Tentang masalah seperti ini Tapi apa yang terjadi Di dalam lingkungan gue Gue bisa bilang sih Asal tidak merugikan orang lain Intinya Intinya tidak merugikan orang lain Dan ini salah satu Berita yang sangat Wow banget sih ya Dimana Uwin men Itu Kampus Universitas Islam Ini universitas Islam Dan dia membahas masalah Seks duluan nikah Dan dibilang sama dokternya Bahwa Itu adalah hal Selagi Tapi ada syaratnya Balik lagi Ditekankan lagi Ada syaratnya Menurut lo sendiri gimana Lo kan udah nikah nih Lo udah nikah Lo udah punya anak Menurut lo sendiri gimana Seks duluan nikah itu seperti apa Untuk pajangan para orang Anak-anak muda Ini Seks duluan nikah itu Kalau bisa jangan Kalau bisa jangan Kalau bisa jangan Tapi kalau orangnya udah terlanjur Ya itu kan Kembali ke orangnya masing-masing Orangnya masing-masing ya Kalau bisa jangan Kalau bisa jangan Kalau bisa jangan Nanti ketagihan Oh oke Kalau itu Make sense Kalau ketagihan Berbahaya nanti Oke Tapi selagi dia masih bisa Mengontrol itu semua Gak masalah Tapi menurut gue Yang dibahayakan Orang-orang Menurut gue gini Kalau gue lebih berbahaya Bukan seks di luar nikah Lo udah nikah Tapi lo ngeseks Bukan sama istri lo Bukan sama istri lo